Puluhan anak ular kobra ditemukan di bawah lantai rumah warga di desa Sukatani, kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas damkar yang datang butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi seluruh anak ular kobra dan juga induknya dari rumah warga. Dalam video amati terlihat upaya petugas damkar untuk mengevakuasi puluhan ular kobra dari rumah warga di desa Sukatani, kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Menggunakan tokat khusus, satu persatu anak ular kobra dimasukkan ke dalam wadah plastik yang bisa ditutup rapat. Ditemukannya puluhan anak ular kobra ini berawal saat pemilik rumah bernama Rian melihat ayam peliharaannya dimangsa oleh induk kobra. Ketika diusir, induk ular kobra masuk ke bawah lantai di teras rumah. Rian pun membongkar lantai terasnya dan menemukan puluhan telur ular kobra. Khawatir membahayakan keluarganya, Rian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi puluhan anak ular kobra bersama induknya. Namunnya waktu pagi, memakan ayam di belakang, terus mau dipukul masuk ke dalam ke sini, terus dibongkar di sini-bongkar di sini-bongkar. Ada telurnya netas, udah badan netas, terus bergeran, wah udah badan netas orangnya, terus bongkar. Ternyata ada telurnya banyak, anaknya juga, sama induknya banyak, ada 31. Petugas jamkar butuh waktu selama 2 jam menangkap seluruh anak kobra dan induknya. Diduga, ular kobra ini berasal dari kebun di belakang permukiman warga. Cuaca panas saat ini mendorong ular bersarang di bawah lantai rumah warga yang lembab. Memang evakuasinya juga lumayan lama, proses lebih dari 2 jam, itu petugas. Karena pertama juga harus membongkar ubin, yang kedua memang harus sangat hati-hati. Karena kan ular kobra apalagi ada induknya itu sangat berbahaya. Ini lebih dari 2 meter induknya dan sangat agresif. Sehingga pada saat evakuasi tidak ada warga yang mau mendekat, berarti mendekat gitu. Karena warga juga tahu bahwa ular ini kan sangat berbahaya semburan, bisa aja. Puluhan ular kobra selanjutnya dibawa ke kantor BBBD setempat dan menunggu diambil oleh pihak BKSDA. Dari Tangerang, Banten, Kusneidi, TV One mengabarkan.